Jadi kedudukan yang bertingkat-tingkat di surga nanti tergantung dari banyaknya hafalan seseorang di dunia ini. Bukan tergantung pada banyaknya bacaan saja. Berapa tingkatan surga? Kita lihat jumlah ayat Al-Quran ada berapa. 6 ribu lebih kan? Maka itu indikasi tingkatan yang ada di surga pun demikian. Membaca Al-Quran hanya sedikit. Maka menunjukkan tingkatan tangga di surga itulah kita akan tinggal pada dia. Siapa yang menghafal Al-Quran? Dia menghafalnya. Kemudian mempelajarinya, mempelajari kandungannya, menghadap burinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua dari anaknya. Jadi orang tuanya dikasih mahkota penghargaan yang cahayanya terangnya seperti matahari. Tidak hanya itu. Kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Terima kasih telah menonton!